Seiring dengan perkembangan teknologi, diperlukan pengetahuan dan keahlian untuk memvisualisasikan data dalam pengambilan keputusan. Mendukung hal tersebut, BINUS Online Learning bersama BINUS Alumni Relations Office mengadakan webinar professional update dengan judul Data Visualizations and Analytics. Arief Agus, selaku online lecturer coordinator, memaparkan beberapa teknologi, metode visualisasi, hingga aplikasinya bagi manajemen. Berdasarkan data sains sentral pada tahun 2013, Arief menyebut bahwa setiap 60 detik data bertambah terus menerus, dan adanya big data ini mulai meluas dimulai pada dekade 21. Arief juga menjelaskan terdapat empat tipe analitik yang berpengaruh pada pemetaan komputerisasi data, yakni descriptive analytics, diagnostic analytics, predictive analytics, dan perspective analytics. Tidak hanya itu, Arief juga mempraktikan secara langsung cara kerja untuk memvisualisasikan big data. Ia juga menjelaskan penggunaan aplikasi rapid manner yang mempermudah untuk visualisasi data. Arief menyebut bahwa saat ini big data sudah memasuki era biometrik seperti pengambilan dari bagian tubuh manusia, sehingga semakin banyak cara untuk memvisualisasikan dan mengolah data. Ada pernah aplikasi gini ya, kayaknya kita lihat muka saya.